Ini dia, sebuah hal yang paling enak didengarkan sambil kita merendung. Sebentar, ini kok bisa pas sama kamu ya? Dan baru aja kejadian sama orang di sekitar kamu. Percaya nggak? Kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, hidup itu sebenarnya sama ya. Siapapun kita, siapapun diri kamu, coba deh, saya ingin kamu dengerin apa yang akan saya berikan di hari ini, terus kau pikirin, kok bisa ya? Apa yang saya berikan ini kayaknya seolah-olah, persis banget sama apa yang sedang kamu alami atau kemarin, baru-baru aja kamu alami atau hadapi. Benar, gini. Saya akan langsung aja membacakan sebuah kisah yang saya bacakan di Quora ya. Dan coba, kalau emang ini benar-benar kamu banget, kamu tuliskan di komentar dengan kalimat, iya mas, ini betul-betul saya banget. Kalaupun kamu tidak mengalaminya, coba dengerin dulu deh. Karena biasanya, apa yang akan saya berikan, ini bakal kamu alami nih di kemudian hari. Gini intinya. Dia bingung, kenapa dalam hidupnya ada orang-orang yang harus membenci dia. Dia udah berusaha loh teman-teman, untuk jadi seperti apa yang orang di sampingnya mau. Dia udah bahkan berusaha menjadi seperti yang orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya sendiri mau ya. Tapi entah kenapa, diri dia selalu aja punya celak, punya kekurangan, yang kalau dipikir-pikir gak abis-abis gitu loh. Sampai intinya dia bingung harus melakukan apa, dan maaf ya, dia sempat loh memikirkan untuk mengakhiri hidup aja deh. Karena percuma juga saya hidup, kok jadi benalu mulu buat orang lain. Coba, sekarang renungkan ya. Kau pernah gak mengalami ini? Secara jujur aja deh, gak usah takut salah. Pernah gak terbesit dalam pikiran kita, karena saking bingungnya dalam hidup kita sendiri, pernah terbesit tuh keinginan untuk udah deh saya pergi aja dari dunia ini ngapain. Saya capek jadi benalu mulu, saya capek jadi orang salah terus gitu ya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk ya mikirin yang gak-enggak, mikirin yang gak bagus, gak bagus gitu ya. Sampai akhirnya menyakiti diri kamu sendiri dan depresi. Itu yang sedang kamu alami? Yuk, sekarang izinkan saya memberikan kamu sebuah solusi emas ya. Yang seizin Tuhan bisa menolong kamu nih, karena ini sepertinya jarang banget dibicarakan sama orang-orang di luar sana. Gini teman-teman. Maaf ya sebelumnya, saya harus mengatakan sebuah kenyataan, tapi ini paling bener nih, diantara semua kata-kata yang mungkin, bagus, indah, sering kamu denger, tapi sayangnya salah. Teman-teman, orang itu semuanya gak ada yang sayang kamu. Loh, sebentar, sebentar, sebentar mas. Mas, mas, sebentar ini apa ini? Ini motivasi macam apa ini perkataan kayak gini? Tolong mas diulangin mas. Bener, bener, dengerin ya. Semua orang di luar sana, pada dasarnya gak ada yang sayang kita, gak ada yang sayang kamu. Sebentar, sebentar. Sebelum marah, sebelum komplain, sebentar dulu saya jelasin. Gini, orang-orang di luar sana tuh, gak ada yang sayang kita. Maksud saya, dia itu hanya menyayangi kesempurnaan kamu. Kesempurnaan kamu, kesempurnaan kita, itu artinya, ketika kita berperilaku, seperti dan sesuai, apa yang menurut mereka benar. Coba sekarang rendungkan perkataan saya dulu sampai sini, ya, tolong kita cerna pelan-pelan, supaya kamu paham apa yang saya maksud. Bener gak? Orang-orang itu akan senengkan sama perilaku kita, ketika perilaku kita sinkron, atau sesuai, dengan apa yang menurut pandangan mereka itu benar. Siapapun orang itu. Bisa orang terdekat kamu? Nah, ketika kamu melakukan sesuatu persis seperti apa yang dia mau, dia senengkan. Karena apa? Diri kamu sudah menjadi orang yang terbaik, bagi sudut pandang orang itu. Tapi belum tentu, apa yang baik menurut orang itu, sebenarnya baik buat kita, kan? Dan disitulah, selalu terjadi clash, atau perselisihan yang membuat kita selalu salah di mata orang lain. Nah, gini. Muncul pertanyaan, kalau gitu berarti orang gak ada yang sayang sama saya. Buat apa mas saya hidup? Dengerin baik-baik. Kamu mau tahu gak gimana caranya supaya orang itu jadi sayang beneran sama kamu, dan akhirnya membuat kamu pun jadi sayang banget sama hidup kamu? Mau tahu gak caranya gimana? Gampang. Jangan berharap orang itu untuk sayang sama kamu. Saya ulangi. Kuncinya supaya hidup kamu jadi bahagia, dan orang-orang betul-betul menyayangi kamu adalah, jangan mengharapkan mereka tuh untuk sayang sama kita. Kenapa? Karena yang pertama kali harus kita lakukan adalah, dan ini seringkali kita langgar, sering banget malah, adalah apa? Betul. Kita lupa loh, untuk menyayangi diri kita sendiri dulu. Orang di luar sana tuh, akan bergantung perilakunya seperti apa yang mereka lihat sama kita. Betul? Kalau kita menjadi orang yang menurut mereka gak pantas disayang, ya mereka gak akan sayang sama kita. Mereka akan sayang dengan perilaku kita. Nah sekarang gimana caranya? Supaya mereka sayang sama kita. Sayangi dulu diri kita. Kenapa? Karena dengan kita menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu, bukankah kita akan menjadi orang yang menarik? Orang yang menarik itu, adalah orang yang tenang. Orang yang damai. Orang yang gak terikat sama orang lain, yang gak bergantung, harus ada kamu baru aku happy. No. Orang yang paling bergantung tuh orang yang paling nyebelin. Jujur deh. Iya kan? Kau pernah gak punya temen yang dikit-dikit curhat, dan curhatannya sama terus. Rasanya tuh kayak pusing gitu ya. Bentar gak sih? Udah deh. Kita gak usah so-soan bahwa kita tuh harus jadi manusia sempurna enggak. Kenyataannya memang pada dasarnya begitu. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan dulu diri sendiri. Kalau kita ingin disayang orang, sayangi dulu diri kita sendiri. Karena orang lain itu akan berperilaku tergantung dari apa yang mereka lihat. Kalau kitanya adalah orang yang menyenangkan, mereka pun akan senang sama kita. Kalau kitanya pun adalah orang yang pembawa damai, mereka pun akan suka sama kita. Nah, kalau kitanya rusuh, temperamen, marah-marah mulu, cemberut mulu, kira-kira mereka senang gak sama kita? Gak senang. Kenapa? Ya kita sendiri gak senang sama hidup kita, sehingga kita cemberut, kita marah-marah, temperamen, gimana caranya orang bisa senang sama kita? Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita gak usah menafik. Kita sendiri, coba kalau kita ngeliat orang di samping kita cemberut terus. Marah-marah mulu. Temperamen gitu. Senang gak? Mau gak kita deketin dia terus? Jujur deh. Gak mau. Ujung-ujungnya juga sama. Mendingan saya pergi, mas. Mendingan saya ngobrol sama orang lain, mas. Atau mendingan saya sendiri deh. Gak usah deket-deket orang itu. Kenapa? Orangnya negatif banget, gak enak. Nah sekarang bayangkan. Bayangkan kalau orang tadi itu adalah kita. Adalah kamu. Kita tuh kadang-kadang aneh. Menuntut disayangi orang lain. Tapi maaf, kita seringkali lupa untuk memantaskan diri untuk disayangi. Saya ulangi. Kita seringkali pengen disayang orang lain. Kita seringkali pengen diperhatikan orang lain. Itu normal. Tapi kita lupa bahwa pantesin dulu dong diri kita untuk disayang orang lain. Pantesin dulu dong diri kita untuk dihargai orang lain. Mereka pasti menghargai kita kok. Mereka pasti menyayangi kita. Bergantung dari apa? Betul. Bergantung dari kepantasan kita sendiri. Yuk. Sekarang kita kasih contoh deh. Sekarang saya minta kamu bayangin. Bayangin kamu ketemu sama temen kamu. Oke. Temen yang udah kamu kenal deh. Nah. Tiba-tiba kalian ketemu berdua ngobrol nih. Iya kan? Kamu lagi seru-serunya nih. Lagi positif banget gitu ya kan? Tiba-tiba temen kamu, dia curhatin mantannya lagi dong. Dia curhatin mantannya lagi. sebuah curhatan yang ini udah kesebelas kali dicurhatin ke kamu. Ingat. Udah kesebelas kali dicurhatin ke kamu nih. Topiknya sama terus. Kira-kira saya tanya. Kamu dalam seketika pada waktu itu juga, langsung berubah nggak moodnya? Langsung berubah moodnya jadi negatif nggak? Coba pikirin deh. Langsung berubah ya. Kenapa? Ya karena orang di sekitarmu, orang di sampingmu bahkan itu loh sumbernya yang bikin kita toksik. Nah. Kamu tahu nih temen kamu kayak gini. Kira-kira ketika nanti dia ngajakin pergi. Kamu mikir nggak? Mikir nggak untuk ketemu? Mikir nggak untuk nggak usah aja deh. Males ah nanti dia curhat lagi. Ada nggak pikiran kayak gitu? Ada kan? Nah itu loh. Itu yang terjadi sama kita. Kita itu lupa bahwa orang-orang di sekitar kita tuh akan bereaksi bergantung dari apa yang mereka lihat. Saya ulangi ya. Kita seringkali lupa, orang-orang di sekitar kita itu akan bereaksi persis tergantung seperti apa yang mereka lihat. Sama seperti kita kan? Nah terus, kalau gitu mas, saya harus ngelakuin apa? Yang pertama, pikirin bahwa diri kamu adalah orang yang pertama kali harus kamu bahagiakan sebelum kamu memutuskan untuk membahagiakan orang lain. Pikirin makanan apa yang bikin kamu happy. Pikirin minuman apa yang bikin kamu happy. Hari ini mau ya sambil nonton video ini mungkin atau besok deh kapanpun kamu bisa keluar mau ya beli makanan atau minuman yang kamu suka. Bukan ngerayain apa-apa kok. Bukan dalam rangka ngabis-ngabisin duit juga. Tapi dalam rangka kamu mencintai diri kamu. Kasih hadiah diri kamu sebuah makanan atau minuman spesial yang bikin kamu tuh ketika makan dan minum itu sekali-sekali aja gitu loh. Bikin kamu happy. Mau ya? Pikirin juga hal apa yang bisa kamu lakukan yang bisa bikin diri kamu tuh happy dulu. Buang jauh-jauh bahwa saya harus membuat orang lain bahagia dulu supaya saya bahagia. Enggak. Orang lain bakal bahagia kalau kita sendiri pun waras. Orang gak mungkin memutuskan untuk bersedekah kalau dia dalam keadaan gak waras. Orang yang kalau disuruh bersedekah itu debat terus. Nah, gimana dia bisa bersedekah? Kenapa dia bisa debat terus padahal diajak berbuat baik karena dia sedang tidak waras. Waraskan dulu diri dia maka dengan sendirinya dia akan mau kok berbuat baik. Nah sekarang yuk daripada kita debatin orang mulu pikirin deh besok atau hari ini hal apa sih yang bisa bikin kamu happy? coba kamu tulis di kertas coba kamu tulis di handphone hal apa ya yang bisa kamu lakuin yang bikin kamu happy mulai besok. Lakukan setiap hari satu aja. Saya ulangi. Lakukan setiap hari satu. Boleh diulang. Boleh yang baru. Lihat dalam sebulan. Hidup kamu makin banyak gak orang-orang yang sayang sama kamu? Hidup kamu makin banyak gak orang-orang yang peduli sama kamu? Hidup kamu makin banyak gak orang-orang yang menghargai kamu? padahal dulunya gak ada. Padahal dulunya sedikit. Kok aneh ya mas? Kok tiba-tiba mereka datang ya mas ke dalam hidup saya? Saya bingung. Mereka datang karena kamunya sendiri berubah. Mereka datang karena kamunya sendiri lebih menghargai dirimu sendiri. Mereka hadir karena kamunya sendiri lebih menyayangi dirimu sendiri dibandingkan sebelumnya. Sadar gak? Nah itu maksud saya. Jadi ingat jadikan video ini sebagai bahan perenungan kamu. Dan pesan saya tolong kamu simak baik-baik dan kamu simpan untuk selama-lamanya dalam hidup kamu ya. Sederhana kok. Orang tidak akan menyayangi kamu sepenuhnya sebelum kamu menyayangi dirimu sendiri hidupmu sendiri. Semua berawal dari diri kita semua berawal dari diri kamu. Putuskan apakah diri kamu mau jadi budak orang lain atau diri kamu mau menjadi pemimpin bagi hidup kamu sendiri. Mulai dari situ ya. Kebahagiaan kamu itu yang diutamakan. Kewarasan kamu itulah yang diutamakan. Pikirin hal apa yang bikin kamu happy. Lakukan itu setiap hari satu dan lihat dalam waktu satu bulan aja minimal perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. ini kenyataan loh. Coba kamu praktekin deh. Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit keep sharing and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Terima kasih.